Oke, teman-teman semua kali ini kita ada di pertemuan ketiga Mata Kuliah Pengantar Bisnis Di pertemuan ketiga ini kita belajar tentang bentuk-bentuk perusahaan Bentuk-bentuk perusahaan Kenapa kita belajar mengetahui bentuk-bentuk perusahaan? Karena pertama adalah kita juga harus tahu Bahwa perusahaan itu punya badan hukum Punya apa yang disebut dengan pelandasan juridis Nah, teman-teman untuk kali ini kita mempelajari tentang bentuk-bentuk perusahaan Yang pertama adalah perusahaan perseorangan Perusahaan perseorangan itu namanya saja perseorangan Berarti itu dimiliki oleh seseorang Secara tinggal Artinya tidak dimiliki oleh orang lain Misalnya Tukang bakso Bakso Pak Bapak A misalnya Maka dia yang mengelola secara sendiri Dari keulangan operasional sampai kemudian Pembagian hasil dia yang memiliki Sampai kemudian pelaporan pajak dan seterusnya Itu artinya secara hukum Dia bertanggung jawab hanya seorang diri Dia bermain secara tersendal Yang kedua adalah perusahaan komandil Atau sering disebut dengan CV Kalau teman-teman pernah dengar CVX Misalkan CVY dan seterusnya Nah, itu adalah bentuk perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang Namun secara Apa namanya Secara juridis atau secara badan hukum Itu dia dilandesi oleh akta notaris Pendirian CVY itu harus dilandesi oleh akta notaris Artinya secara hukum terikat kepada negara Dan juga pembagian sisa hasil usaha Atau pembagian dividen Itu juga diatur di dalam landasan hukum Yang dibuat oleh si perusahaan komandil ini Yang terakhir adalah perusahaan perseruan terbatas Atau sering disebut dengan PT Biasanya perseruan terbatas ini adalah Dimiliki lebih dari satu orang Beberapa orang Kumpulan-kumpulan Beberapa orang yang menjalankan kegiatan bisnis Secara terikat Dan tentu saja Dilandasi oleh bentuk hukum Bentuk dasar perusahaan itu dilandasi oleh bentuk hukum Yang dikeluarkan oleh notaris Tentu saja Di dalam operasional yang dilaksanakan di dalamnya Ada berbagai macam peraturan Yang hak dan kewajibannya Harus dilaksanakan oleh pemilik perusahaan Terutama di dalam pembagian sisa hasil usaha Pembagian DVD Pembagian operasional Pembagian kerjaan tanggung jawab dan seterusnya Itu ada di dalam badan hukum yang berbentuk PT Contohnya seperti perseroan terbatas milik pemerintah Banyak sekali Seperti persero PLN Persero Pertamina dan seterusnya Berikutnya adalah Kooperasi Teman-teman tahu mungkin kooperasi ini adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh beberapa orang juga Artinya lebih dari satu orang Dan secara hukum juga kooperasi itu dilandasi oleh badan hukum yang dikeluarkan oleh notaris Sama seperti bentuk perusahaan yang CV dan perseroan Sebenarnya dalam sisi operasional Hanya saja bentuk-bentuk operasionalnya yang mungkin membedakan hak dan kewajiban itu yang membedakan Antara perusahaan yang perseroan terbatas dengan perusahaan komuniter dan dengan kooperasi Nah untuk teman-teman ketahui bahwa ada beberapa kelemahan dan kelebihan Dari bentuk-bentuk perusahaan ini Nanti bisa lihat di sebelah sini Oke yang selanjutnya adalah Teman-teman saya minta untuk melakukan riset kecil-kecil Untuk melakukan pengamatan atau penelitian yang bersifat literatur saja Untuk mencari persamaan dan perbedaan Dari masing-masing bentuk-bentuk usaha ini Baik dari perseroan, perseroarangan, komanditer, ataupun operasi Supaya teman-teman bisa memahami secara kompleks Dan kemudian silakan Anda teman-teman diskusi secara berkelompok juga boleh Lalu kemudian Anda bisa laporkan atau sampaikan di pertemuan selanjutnya Nanti saya akan review apakah sudah sesuai atau tidak Nah di dalam diskusi ini teman-teman juga harus menyertakan Rujukan sumber referensi dari mana Anda mendapatkan bentuk-bentuk usaha tersebut Artinya harus jelas apakah memang perusahaan itu masih ada, masih eksis atau tidak Laporan yang menarik adalah laporan yang disajikan secara global Jangan hanya menyajikan Oh ini PTA, PPB, bentuk usahanya ini, ini, ini Tapi saya minta dari bentuk hukum sampai kemudian Pembagian sisa hasil usaha atau pembagian dividen Itu harus tertera dengan jelas Oke pertemuan ketiga, saya akhiri untuk kali ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Terima kasih